Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai perakitan tanaman tahan hama yang beranggotakan saya sendiri Fitrian Indah Susanti dengan NIMS 134180056 Perkenalkan nama saya Pemipilosopi NIMS 1341850 Saya Desi Cayanti dengan NIMS 1318058 Perkenalkan nama saya Nur Hoviva dengan NIMS 1341850 Rekayasa Genetika Tanaman Tahan Serangga Hama Aplikasi bioteknologi modern dengan teknik rekayasa genetik dalam pemanfaatan SDG tanaman memiliki peluang besar untuk menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan Penggunaan teknologi ini memberikan manfaat antara lain untuk perbaikan sifat tanaman Teknik rekayasa genetik membuka peluang untuk mengisolasi gen ketahanan dan organik nelayan seperti cendawan Bakteri, virus, atau dari tanaman yang secara konvensional tidak dapat dilakukan Teknik rekayasa genetik telah diaplikasikan dalam perbaikan sifat tanaman dan telah menghasilkan tanaman produk rekayasa genetik atau PRG yang selama ini disebut dengan tanaman transgenik Tanaman PRG atau produk rekayasa genetik siap dimanfaatkan bagi kemajuan di berbagai bidang khususnya pertanian Selanjutnya adalah gen ketahanan terhadap serangga hama yang pertama ada gen Bt yang kedua gen kelompok inhibitor yang memuat proteinase inhibitor gen alfa amylase inhibitor dan gen gen A Gen Bt adalah hasil isolasi bakteri turingiensis setelah digunakan oleh petani di negara maju sebagai pesticida hayati yang aman sejak puluhan tahun yang lalu Adapun protein penghambat akan mengganggu sistem pencernaan makanan serangga dengan menghasilkan senyawa akti nutrisi yang menghambat kerja enzim proteinase supaya fungsi dari gen penghambat ataupun inhibitor tersebut efektif harus diekspresikan di jaringan tanaman pada bagian yang diserang Azuki BN PRG yang dimasuki gen alfa amylase inhibitor yang diperoleh dari common BN ataupun fasciolus vulgaris L menunjukkan ketahanan terhadap hama pumbang brucus Penelitian lain oleh Skorder et al. 1995 dan Shad et al. 1994 gen alfa amylase inhibitor dari common BN berhasil ditransformasikan ke kacang capri ataupun pisum satipum L dan menunjukkan ketahanan terhadap kumbang brucus ataupun brucus pisorum Hasil penelitian Powell et al. 1993 tentang bioasai dengan menggunakan pakan buatan dan lektin tanaman menunjukkan bahwa lektin beracun terhadap urang coklat dan urang hijau dibandingkan dengan lektin tanaman yang lain Snowdrop lektin dan GNA menunjukkan hasil paling beracun terhadap hama serangga tersebut dengan menurunkan tingkat hidup urang coklat sampai 50% pada konsentrasi 6 mikro Pada PRG yang mengandung GNA telah dihasilkan melalui sistem transformasi penembakan partikel dan embryo muda dan elektropasi dan protoplas Transfer gen dibagi menjadi dua yang pertama secara langsung yang kedua secara tidak langsung Pada teknik transfer gen secara langsung yang pertama adalah partikel bombardment ataupun penembakan partikel yang dimana metode transfer gen ini dioperasikan secara fisik dengan menembakkan partikel DNA kuatat langsung ke sel atau jaringan tanaman Kemudian elektroporasi Metode transfer DNA yang umum digunakan pada tanaman monokotil adalah elektroporasi dan protoplas Pada elektroporasi dengan perlakuan listrik voltase tinggi menyebabkan permeabilitas tinggi untuk sementara pada membran sel dengan membentuk pori-pori sehingga DNA mudah penetrasi ke dalam protoplas Kemudian silikon carbide whiskers atau SCW Suspensi sel tanaman yang akan ditransformasi dicampur dengan serat silikon carbide dan DNA plasmid dan gen yang diinginkan dimasukkan ke dalam tabung epender Kemudian dilakukan pencampuran dan pemutaran dengan vortex Kemudian pada teknik transfer gen secara tidak langsung yaitu Vector Agrobacterium atau teknik melalui mediasi Vector A Tumfasiens paling sering digunakan untuk mentransformasi tanaman dikotil Mampu mentransform gen ke dalam genom tanaman melalui explain baik yang berupa potongan daun atau bagian lain dari jaringan tanaman yang mempunyai potensi berregenerasi tinggi Ini menjelaskan tentang pengolahan ketahanan sama serangga Katanya ketahanan tanaman PRG terhadap serangga sama target disebabkan oleh beberapa kemungkinan Di antaranya ada tingginya adopsi tanaman PRG TSH oleh petani kurang sempurnanya pengendalian serangga hama target kemudian tingginya tingkat serangan serangga hama dan kurangnya penanaman tanaman refugia kemudian menurut selton dan teman-teman dan kawan-kawan pengolahan ketahanan serangga hama atau insect resistant management memerlukan beberapa strategi meliputi yang pertama penggunaan dosis tinggi atau high dose kemudian kedua menjaga populasi serangga hama target tetap rentan melalui penanaman refugia atau tanaman dan PRG kemudian diverifikasi sumber gen ketahanan penggabungan dua gen dengan berbeda berbeda mode of actionnya kemudian ada E persyaratan produksi tanaman transgenik informasi dasar sebagai petunjuk penggunaan persyaratan keamanan lingkungan antara lain meliputi deskripsi dan tujuan penggunaan kemudian yang kedua perubahan genetik dan fenotip yang diharapkan harus terdeteksi yang ketiga identitas mengenai taksonomi fisiologi dan reproduksi PRG kemudian organisme yang digunakan sebagai sumber gen dinyatakan secara jelas dan lengkap kemudian informasi dasar sebagai petunjuk pemudahan persyaratan keamanan pangan dan keamanan pakan antara lain meliputi metode rekayasa genetik yang digunakan meliputi prosedur baku yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya kemudian kandungan gizi senyawa batun karbohidrat protein abu lemak serat asam amino asam lemak serat dan vitamin dalam PRG serat substansial harus adan dengan yang non-PRG selanjutnya yaitu metode bioteknologi untuk perbaikan tanaman jadi sebelum tanaman transgenik dirakit maka perlu dilakukan penentuan jenis atau spesies hama yang akan dikendalikan oleh tanaman transgenik yang akan dirakit nah dimana yang pertama itu mencari hama yang tidak memiliki sumber gentahan pada spesies tanaman inangnya misalnya itu pada hama penggerek batang padi hama penggerek batang jagung hama kepik dan hama penghisapolong nah kemudian menentukan gentahan yang akan digunakan misalnya gen BT atau proteinase inhibitor atau gentahan lainnya penelitian dilakukan dengan cara mengekstrasi saluran pencernaan serangga untuk mengisolasi enzim-enzimnya dari penelitian ini dapat diketahui jenis enzim pencernaan yang dominan pada spesies hama tersebut dan insecticida protein yang dapat dipakai untuk menghambat aktivitas pencernaan hama salah satu produk rekayasa genetika tahan serangga hama yaitu adalah kapas transgenik dari hasil pengujian tahun 2001 dan 2002 di Indonesia ditemukan bahwa kapas transgenik BT Bolgert dapat meningkatkan produksi tanaman kapas nah hal yang sama juga diamati oleh negara lain yaitu seperti India yang dimana menggunakan tanaman kapas transgenik untuk meningkatkan produksi kapas nasional kapas transgenik BT Bolgert ini merupakan salah satu produk rekayasa genetika yang dikembangkan melalui teknik rekombinan ADN nah gen BT yang ditransfer ke dalam tanaman kapas ini memiliki efektivitas pengendalian yang tinggi terhadap hama utama kapas yaitu HR armigera kapas BT Bolgert ini merupakan salah satu produk rekayasa genetika yang dikonstruksi dengan menyisipkan gen tri-IA basilus turingiensis ke dalam genom kapas isogeniknya nah yaitu varietas delta pine selain itu ke dalam genom kapas Bolgert disisipkan dua gen nanda antibiotik untuk menyeleksi tanaman transforman yaitu gen AD dan gen NPT LL kesimpulannya yaitu teknik rekayasa genetik telah diaplikasikan dalam perbaikan sifat tanaman dan telah menghasilkan tanaman produk rekayasa genetik atau PRG yang selama ini disebut dengan tanaman transgenik tanaman PRG siap dimanfaatkan bagi kemajuan di berbagai bidang khususnya pertanian beberapa gen yang digunakan dalam perakitan tanaman PRG TSH antara lain BT endoktoxin proteinase inhibitor atau PIN copia trypsin inhibitor GNA yaitu gen yang mengkode snowdrop lectin gulantus nivalis aglutinin dan amylose inhibitor teknologi transfer gen diberikan menjadi dua yaitu langsung dan tidak langsung menurut Herman 1996 salah satu produk rekayasa genetika adalah tanaman karpas transgenik demikian presentasi yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati